Hai, selamat menikmati, perkenalkan nama saya Andi Astriana dari kelas 3C Prodi Penyeluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina, serta sistem hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Nah, untuk kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis berbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan. Dengan ukuran berkisar antara 10-12 cm, fungsi testis yakni menghasilkan gamet, jantan, atau spermatozoa dan penghasil hormon seks jantan. Kedua yakni skrotum. Skrotum merupakan kantong kutenius yang berisi testis, mengandung lapisan sebutan serat otot polos dan tunica dartos, yang berkontraksi dengan cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Skrotum dilapisi dengan lapisan parietal tunis vaginal yang merupakan kelanjutan dan parietal paritinium ke lapisan ke dalam skrotum. Yang ketiga yakni epididymis. Epididymis terdiri dari duktus epididymis yang panjang dan berlipat, yang menghubungkan duktus deferens, yang menghubungkan duktus deferens testis, dan duktus deferens. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Epididymis dibagi menjadi dua, epididymis dibagi menjadi kepala, tubuh, dan ekor. Saluran epididymis berlanjut sebagai duktus deferens yang berfungsi untuk membawa sperma dari testis ke uretra. Yang keempat yakni duktus deferens atau fas deferens. Duktus deferens atau fas deferens merupakan muskular tub yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi, guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Selanjutnya yakni penis. Penis yaitu struktural internal penis merupakan jaringan kafemosus atau jaringan erectil yang terdiri dari sinus-sinus daerah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa. Nah, fungsi dari penis yakni untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina. Yang terakhir yaitu testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormonis atau hipofisifol, pituteri, ganadah, gonadal aksis, dan hormon steroid. Nah, selanjutnya sistem reproduksi pada ternak betina. Yang pertama yakni ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi vital. Organ ini yang memproduksi ovun atau gamet betina. Yang kedua yakni oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa, tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovun dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadinya pembelahan sel dari embryo. Selanjutnya yakni uterus. Uterus tersusun atas dua tanduk uteri atau komua, korpus, dan cervix atau leher. Bentuk susunan tanduk dan proporsi relatif masing-masing uterus. Uterus bervariasi sesuai dengan spesies. Fungsi utama dari uterus yakni menyimpan dan memelihara embryo atau fetus. Nah, selanjutnya yakni cervix. Cervix terdiri dari dinding tebal dan bersifat inelastis. Fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya yakni sebagai media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Nah, selanjutnya yakni vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis. Di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus. Selanjutnya yakni vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar. Berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Selanjutnya yakni FSH atau folikal stimulasi hormon. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH. Kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Selanjutnya yakni luteensi yang hormon atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu LH. LH mempunyai target organ ovarium. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya yaitu estrogen. Produksi estrogen seperti halnya hormon lain juga saling terkait satu sama lain. Follikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar follikel maka akan semakin banyak atau semakin tinggi estrogen ke dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Selanjutnya yakni progesteron. Progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan pada sapi betina. Nah selanjutnya hormon sistem reproduksi pada ternak sapi betina. Yang pertama yaitu prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus litium. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus litium ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi uterus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Saat fetus sudah mencapai masa kelahiran, maka tubuh fetus sudah semakin besar dan ruan uterus akan terasa sempit. Sehingga fetus mengalami stres. Fetal stres inilah yang akan mustimulus diseklasikannya hormon prostaglandin yang memicu terjadinya proses kelahiran. Selanjutnya yakni oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses terjadi kelahiran atau pasca kelahiran hormon ini berfungsi sebagai milk letdown atau hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah teman-teman.